Hai Super Youth, hari ini aku bakal ngelakuin challenge lagi nih, yaitu challenge memasak. Kali ini, aku bakal bikin es krim goreng. Bahan-bahannya pun juga simple, cuma es krim, roti tawar, tepung terigu, dan tepung roti, lalu minyak untuk menggoreng. Nah, hal yang pertama, udah pasti kita harus panasin dulu minyaknya, karena kita nanti butuh minyak yang panas ketika menggoreng es krim gorengnya. Panasin. Minyaknya ini harus kurang lebih setengah daripada panci, karena kita mau dia nanti ngerendam es krim gorengnya. Nah, lalu yang udah pasti kalian butuhkan adalah es krim. Es krimnya ini terserah kalian mau rasa apa aja, kalian suka vanila. Kali ini aku pakai es krim yang ada tiga rasa. Ini preferensi kalian, kalau kalian suka strawberry aja nggak apa-apa. Nah, caranya ini simple banget. Kalian hanya perlu roti tawar, lalu kalian ambil satu scoop es krim. Aku ambil, coba campur nasi ini dulu ya. Lalu satu scoop ini kalian taruh di tengah roti tawarnya. Lalu kalian bungkus yang rapet. Make sure nggak ada es krim yang bocor, karena kita nggak mau nanti es krimnya itu keluar-keluar. Ini kita berbentuk seperti bola seperti ini, oke? Nah, kita bisa taruh di freezer dulu, karena kita nggak mau dia nanti bocor ketika digoreng. Jadi, es krimnya, es krim bola-bola es krimnya, kita taruh di sini dulu, lalu kita bekukan sebentar aja ya. Jangan lupa harus rapet, jangan sampai ada sisi yang bocor. Kayak gini, oke? Nah, sekarang aku taruh di freezer dulu, kita tunggu sampai semuanya ngeset. Nah, sambil nunggu es krimnya itu ngeset, kita bisa bikin adonan tepung terigunya, yang nanti bisa menyelimuti adonan daripada es krim gorengnya itu. Simple banget caranya, kalian cuma perlu tepung terigu sama air. Ambil kurang lebih 5 sendok tepung terigu, cukup. Lalu kalian kasih air. Airnya ini kurang lebih aja, dia gunanya supaya jadi sebagai lem. Lem ketika nanti kita mau taruh dia di tepung rotinya. Coba banyak, kita aduk. Nah, teksturnya kita mau kurang lebih seperti ini. Jadi seperti lem. Jadi nanti dia bisa meng-cover es krim gorengnya tersebut. Oke, sekarang kita cek adonan es krimnya. Es krimnya ini kita rapetin lagi. Lalu sekarang, kita tuang dia di adonan tepung. Setelah itu, kita coat dia di adonan tepung roti. Seperti ini. Kalau agak lepas, nggak apa-apa, kita rapetin pakai tangan gini. Jadi make sure setiap sisinya itu ke-cover. Nah, habis ini kita bisa ngecek kepanasan daripada minyaknya dulu ya. Kita bisa cek pakai tepung roti. Kita cek kalau misalnya sudah panas, baru kita siap untuk menggoreng. Nah, dilihat ini sudah gampang coklat. Berarti minyaknya sudah panas. Dan kita sudah bisa goreng es krimnya. Jangan terlalu panas juga. Nanti yang ada cepat gosong. Tapi ininya belum matang ya. Es krim goreng ini, kalian gorengnya harus cepat. Karena kita nggak mau sampai nanti es krimnya di dalamnya itu lumer, oke? Jangan lupa rapetin. Coat lagi semuanya. Benar-benar make sure. Ini jangan lupa langsung dibalik. Karena dia cepat banget coklatnya. Minyaknya sudah panas. Akan gosoknya angkat. Taruh di sini. Kita mau tirisin minyaknya. Supaya nanti minyaknya nggak terlalu banyak. Kalau udah gitu, kalian bisa langsung taruh di piring. Terserah kalian tepungnya gimana. Ini bisa kalian kasih taburan keju di atasnya. Atau kreasi kalian ya, terserah. Kasih parutan coklat, apapun itu boleh. Kalau kali ini aku bakal pakai salas coklat. Atau manis. Di atas salas coklat kalian mau kasih parutan keju, apapun. Maxis itu boleh banget. Oke, udah jadi. Es krim goreng kreasi Nadia. Terserah. 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 Terima kasih.